10 Petualangan Manusia yang akan terus dikenang sepanjang masa Manusia sebagai penghuni planet ini memang memiliki hasrat yang besar untuk berpetualang Dari bulan hingga bulan, sejarah telah mencatat petulangan terbesar yang telah dilakukan oleh umat manusia Pendaratan Apollo 11 di bulan Awak Apollo 11 menghadapi berbagai risiko yang fatal untuk keluar dari bumi Kegagalan mesin bisa saja meninggalkan mereka terdampak di permukaan bulan atau selamanya hilang di angkasa Radiasi matahari dan panas mempunyai memasak mereka hidup-hidup Kegagalan setting baju luar angkasa dapat membuat mereka kehabisan oksigen dan tercekik Menurut standar teknologi sekarang, teknologi Apollo 11 termasuk primitif Navigasi on-board komputer hanya berisi 74 KB memori tidak cukup untuk menyimpan satu file MP3 Tapi begitu Neil Armstrong mengambil langkah pertama di permukaan bulan, semua risiko terlupa Untuk waktu singkat, fantasi untuk pergi ke bulan yang berumur ribuan tahun hidup kembali Aduh cepat mencapai kutub selatan Pada tahun 1911, Robert Scott dari Inggris dan Rod Amundsen dari Norwegia Berlomba untuk menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan Satu orang akan menang, yang lainnya akan mati Scott, seorang kapten angkatan laut Inggris dalam perjalanannya membawa sepatu es, makanan, air, dan kuda poni Kuda-kuda poni ternyata menjadi ide yang buruk Satu demi satu meninggal karena membeku Scott dan orang-orangnya terpaksa menyeret barang mereka sendiri Ketika kru Scott akhirnya mencapai kutub selatan pada hari ke-78 Mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan Sebuah bendera Norwegia milik Amundsen telah ditanam di dalam es 33 hari sebelumnya Berjalan pulang mereka, Scott dan rombongan sakit hatinya berjalan melalui gurun beku Membeku dan sering mengigam Setelah terperangkap dalam badai saju yang ganas Scott dan anak buahnya mati kelaparan di tempat yang hanya berjarak 11 mil atau 18 km dari supaya depot mereka Sebaliknya, perjalanan sukses Amundsen praktik selancar Sebuah penghargaan untuk ketelitian perencanaan dan pelaksanaan tanpa cacat Edmund Hillary menaklukkan Gunung Everest Pada Mei 1953, Edmund Hillary, seorang peternak lebah selanjia baru Berpaling menjadi seorang pendaki gunung Menjadi orang pertama yang mencapai puncak gunung tertinggi di dunia Hillary dengan serbatan sinurge, mitranya mendekati ke puncak Berlomba dengan sepasang pendaki lain, Charles Evans dan Tom Berdillon Yang akhirnya terpaksa kembali pada jarak vertikal hanya 300 meter dari puncak Sengit melawan angin, suhu di bawah 0 derajat celcius, dan longsoran es yang berbahaya Hillary dan Norge terus mendaki ke puncak 29.028 kaki atau 8.848 meter di atas permukaan laut dan berhasil Sejak saat itu ratusan pendaki mengikuti jejak mereka Tetapi Hillary akan selamanya dikenal sebagai orang yang pertama ke puncak dunia Perjalanan Charles Darwin dengan HMS Beagle Perjalanan 5 tahun naturalis Charles Darwin dengan HMS Beagle Telah mengubah wajah ilmu pengetahuan modern dan pemahaman kita tentang ekspentasi manusia Setelah berhenti di sepanjang pantai Amerika Selikat Beagle menjelajahi kepulauan Galapagos Sebuah kepulauan vulkanik terisolasi di sekitar katulistiwa Disanalah Darwin melihat bahwa setiap pulau terdapat spesies identik Padu burung-burung fils yang berbeda dalam ukuran dan struktur Dari pengamatan ini kemudian Darwin menyusun teorinya tentang seleksi alam Proses evolusi yang adaptif organisme dengan karakteristik tertentu Cenderung untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat kepada keturunan Penerbangan Solo Charles Lindbergh melintasi Atlantik Lindbergh memang beruntung telah selamat dalam 3.610 mil atau 5.809 km penerbangan dari Los Island, New York ke Paris pada 1927 di atas kapal bermesin tunggal Spirit of St. Louis Untung buat pesawat menjadi lebih ringan Dia membuang rem, radio, dan parausut pesawatnya Lindbergh terbang melalui kegelapan, kabut, dan hujan es Pesawatnya sempat berada di ketinggian hanya 10 kaki atau 3 meter di atas laut Atlantik yang dingin Untuk tetap dijaga selama penerbangan, Lindbergh menjulurkan tangan keluar jendela dan merasakan udara dengan wajahnya Bahkan mencoba istirahat dengan satu mata tertutup pada satu waktu Yuri Gagarin mengitari orbit boom Manusia pertama di luar angkasa adalah kosmonat Soviet, Yuri Gagarin Yang pada 12 April 1961 mengorbit planet bumi Gagarin hanya berumur 27 tahun ketika ia mengawasi Vostok Yang pada dasarnya hanyalah pesawat kaleng selebar 10 kaki atau 3 meter yang dipasang pada roket 3 tahun Bumi berwarna biru itu menak juga Kata Gagarin melalui radio kestasiun kontrak di bumi Ia membuat satu lingkaran penuh mengelilingi bumi Terbang lebih dari 110 mil atau 177 kilometer di atas planet ini Robert Berry mencapai Kutub Utara Kutub Utara dan Selatan adalah dua sasaran utama pada petulangan pada abad ke-20 Penjelajah telah mencoba mencapai Kutub Utara dengan kapal, kereta salju, dan balon Tetapi semua jatuh dan meninggal dalam usahanya Pelahiran Kontiki Pada tahun 1947 Antropolog Norwegia Troheerdal Membangun sebuah rakit primitif Yang terbuat dari kayu balsa Diikat bersama oleh tali rami Dan berangkat dari Kauberu Untuk suatu perjalanan di samudera pasifik Misinya untuk membuktikan bahwa Penduduk asli di Amerika Serikat Telah menetap di Polinesia Sebelum kedatangan Christopher Columbus Dengan pelayan menggunakan rakit primitif Albert Huffman melakukan LSD Troop Ilmuwan Swiss Albert Huffman mengambil perjalanan yang tak terduga Perjalanan pikiran Pada April 1943 Ketika ia sengaja menulang salah satu penemuan kimia Di Sergik Asam di Tilamid Atau LSD Kapten Matthew Webb Pernah menyeberangi Selat Inggris Pada 25 Agustus 1875 Kapten Matthew Webb 27 tahun Mantan perwira Angkatan Laut Inggris Mencapai prestasi yang banyak orang pikir mustahil Berenang menyeberangi Selat Inggris Arus Selat yang kuat dan seluruh dingin Dianggap terlalu mengancam untuk setiap perenang Tapi Webb Bertekad untuk membuktikan bahwa semua orang salah Diolesi minyak ikan lumba-lumba Untuk mengurangi tekanan arus selama di air Webb berjuang melawan arus dan ikan pari Selama hampir 22 jam Tersiksa sejauh 39 mil Atau 63 km Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe Untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!